Kita semua memiliki harapan-harapan yang ingin diwujudkan, terutama di tahun yang baru ini. Namun, banyak dari kita yang masih sulit untuk merealisasikan semua harapan tersebut karena kendala finansial. Oleh karena itu, kita memerlukan tujuan dan arah yang jelas agar pendapatan yang kita terima bisa lebih terarah. Sebut saja, kita mau memulai KPR rumah atau mungkin melunasi utang, membuat tabungan atau dana pensiun, investasi, dan lainnya. Nah, berikut adalah 5 tips untuk mengelola finansial kita agar tujuan dan resolusi bisa tercapai. Selamat datang di Creators Mind. Yang pertama adalah kenali keinginan dan kebutuhan. Tidak apa untuk memiliki keinginan dan memenuhinya, tapi kita harus tahu dulu, kita harus pastikan apakah kebutuhan kita dan keluarga kita sudah terpenuhi. Bersikaplah realistis. Jika memang belum ada budget untuk membeli rumah, jangan jadikan rumah sebagai tujuan keuangan di tahun ini. Kita tetap bisa mempersiapkannya dari sekarang dan jadikan itu sebagai rencana jangka panjang. Yang kedua adalah budgeting. Buatlah anggaran setiap bulannya. Pembagiannya bisa seperti ini. 50% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk keinginan, dan sisa 20% untuk tabungan, dana darurat, investasi, dan cicilan. Sesuaikan saja dengan kebutuhan dan kemampuan kita. Jika memang masih memiliki banyak tanggungan, tidak apa untuk meningkatkan persentase 50% tadi. Tapi jika sudah tidak memiliki tanggungan yang banyak, naikkan persentase tabungan dan investasi. Yang pasti, kita harus punya pembagian yang jelas untuk pendapatan dan pengeluaran kita. Jangan lupa untuk pisahkan rekening antara tabungan dan kebutuhan harian, agar budgeting kita bisa lebih terkontrol. Tips yang ketiga, catat keuangan. Kita harus membiasakan diri untuk mencatat setiap pemasukan dan pengeluaran keuangan. Poin ini mungkin terdengar mudah, tapi untuk melakukannya, kita membutuhkan tingkat kedisiplinan diri yang tinggi. Nah, pada zaman sekarang, sudah banyak aplikasi yang dapat memudahkan kita untuk melakukan hal ini. Dengan mencatat pengeluaran dan pemasukan, kita bisa mengatur keuangan kita berdasarkan persentase pembagian pada poin yang sebelumnya. Kita jadi bisa tahu apakah pengeluaran kita sudah hampir mencapai batas atau belum. Dengan mencatat pengeluaran, kita juga bisa mereview kembali pengeluaran kita sebelum-sebelumnya, sehingga kita bisa mengetahui pengeluaran apa saja yang bisa kita kurangi atau sebagainya. Yang keempat, jadilah pembeli yang pintar. Dalam membeli barang kebutuhan hidup, ternyata kita tetap bisa melakukan penghematan yang besar. Kita harus pintar dalam membelanjakan uang. Tidak apa untuk mengecek promo dan penawaran menarik lainnya. Zaman sekarang sangatlah mudah untuk membanding-bandingkan harga supaya bisa mendapatkan penawaran yang terbaik. Dengan begitu, kita pun bisa menjadi lebih hemat dan belanja dengan efektif. Tapi, hati-hati, jangan mudah terpengaruh dengan promo-promo jika kita memang tidak terlalu membutuhkannya. Banyak strategi pemasaran yang memainkan emosi pembeli dengan menawarkan diskon yang hanya berlaku pada saat itu juga. Jika memang belum butuh, tunda saja dulu pembeliannya. Tips yang terakhir, cari penghasilan sampingan. Tidak ada yang menyangka bahwa pandemi akan sangat berdampak, terutama dalam pekerjaan dan bisnis. Semua menjadi tidak pasti dan kita tidak pernah tahu kapan hal-hal buruk akan terjadi. Banyak yang kehilangan pekerjaan mereka dan usahanya menjadi menurun. Jadi, carilah pekerjaan tambahan. Jika memang punya hobi, kita bisa mulai dari sana. Kita tidak akan merasa sedang bekerja saat kita melakukan apa yang disukai dan ini malah dibayar. Nah, contohnya, jika kalian suka memasak, kalian bisa mulai buka PO untuk teman-teman atau rekan kerja. Atau mungkin kalian bisa juga mulai side job sebagai fotografer atau pembuat konten. Nah, inilah lima cara yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan resolusi keuangan di tahun yang baru ini. Semoga harapan dan tujuan finansial kalian di tahun yang baru ini bisa tercapai dan kita semua bisa menjadi lebih positif, kreatif, dan produktif. Sampai coba! Sampai jumpa! Terima kasih.